Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas bagaimana cara mengekspor data percakapan di omni channel kontak. Data percakapan yang diunduh dapat berupa riwayat pesan atau chat history dan daftar percakapan atau list of conversation. Untuk mengakses menu export, Anda dapat klik ini, lalu pilih ini. Anda dapat klik ini untuk melihat daftar export yang Anda lakukan. Atau klik ini untuk melakukan export. Selanjutnya akan muncul pop-up seperti ini. Pilih periode percakapan yang ingin Anda export pada bagian ini. Ini untuk memilih channel. Anda dapat memilih channel tertentu atau semua channel. Ini untuk memilih agent. Dan ini untuk memilih kontak pelanggan. Jika sudah, Anda dapat klik ini untuk memulai export. Maka export yang Anda lakukan telah diproses. Anda dapat melakukan export dalam filter lainnya dengan klik ini. Jika proses export sudah selesai, proses export Anda akan berubah menjadi komplit. Anda juga akan menerima email seperti ini. Dan klik lampiran di sini untuk mengunduh file. Maka hasil file yang Anda unduh terlihat seperti ini. Selain mengekspor riwayat percakapan, Anda juga dapat mengekspor daftar percakapan. Untuk melakukannya, Anda dapat klik ini untuk melihat daftar export atau klik ini untuk melakukan export secara langsung. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Klik ini untuk memilih periode yang ingin Anda lihat. Ini untuk memilih semua channel atau channel tertentu. Lalu klik ini untuk me-export. Maka export yang Anda lakukan sedang diproses. Dan klik ini jika ingin melakukan export kembali. Jika proses export Anda telah selesai, maka status akan menjadi komplit. Kemudian, Anda akan menerima email seperti ini beserta lampiran file yang sebelumnya Anda export. Anda dapat klik ini untuk mengunduh file. Maka hasil export list of conversation akan terlihat seperti ini. Demikian penjelasan cara meng-export chat history dan list of conversation pada kontak. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!